Saya tidak tidur, saya cuma istirahat. Hei, coba lihat. Hei, rumah kotor. Penghuni sudah makan atau belum? Coba lihat. Ha? Oh maaf, kamu juga Kak Devi. I love you, Denny. I love you too. Okay. I love you, Igor. I love you too. I love you, Nada. I love you too. I love you too, sahabat. I love you, Bumai. I love you too. Achi, I love you too. Harapkan kita mulai bersama-sama. Yuk, silakan. Kenapa? Coba tuan gue, gue kasih ke Devi. Nih, nih, lihat dulu nih. Iya, Pak gue. Ya makanya jangan dikasih. Kan semena-mena kan dia. Enggak, lucu. Kayak badut di setopan, Pak gue. Uuuu, Dendy. Jadi, bantuin, bantuin, bantuin. Lu mau aja dicoret-coret muka. Kalau gue, udah gue sikat gue ya. Ini itu merupakan strategi saya yang lain. Untuk bisa mempermudah kita menjalankan beberapa misi dan juga rencana kita ke semua penghuni. Oh, berarti tadi gak beneran ya? Ya iyalah, Dendy. Masa iya saya mau menyerahkan jabatan saya yang saya susah-susah dapetin. Iya, itu kan. Gems-nya juga susah. Sampai digenong-genong sama si Guma yang kemarin. Coba lihat sekarang, Devi. Sanggup gak dia? Tadi pada saat ngatur penghuni, pada nurut gak semuanya? Sekarang kan, kita bisa lihat mana yang ngomong bener-bener komandan dan mana yang bener-bener palsu. Perbincangan Michiko dengan Gumae dan Dendy membuat suasana hatinya panas dan kembali menyerang Devi. Oh, ini kerjaannya komandan. Cuman bisa tidur-tiduran. Gak tahu keadaan kondisi di luar, kondisi penghuni yang lain kayak apa. Udah makan atau belum? Bersih atau enggak, ha? Ibu komandan Devi udah tidurnya. Ibu komandan lagi tidur. Kenapa kamu datang-datang langsung ngelabrak gini aja? Tetap pintu kan bisa. Hei, komandan itu kerjaannya bukan tidur. Anda jadi komandan bukan cuma tidur. Saya gak tidur, saya cuma istirahat. Hei, coba lihat. Ini rumah kotor. Penghuni udah makan atau belum? Coba lihat. Ha? Coba teman-teman di sini komandan memang tugasnya hanya tidur aja ya? Bukan, gak becus lo di komandan. Hei, bukan saya gak becus. Saya perlu jam istirahat untuk tidur untuk menetralkan kecapaian saya. Masa yang istirahat cuma ibu komandan doang? Saya enggak. Komandan itu wajar dong kalau tidur. Ini kan fasilitas komandan. Hei, Devi ya. Pertama, kamu tidak becus menjadi asisten saya kemarin. Kedua, yang kamu bilang kamu bisa mendadani para perempuan, ternyata, coba tadi lihat. Siapa yang paling parah ngasih lipstick ke saya? Di hapus, di hapus dong. Kenapa gak suka? Di hapus. Kenapa? Gak suka? Hei, hei, hei. Coba berani, coret lagi. Berani dong, berani. Ini, 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 ini. Apa ini? Eh, biar tak aja. Biar tak aja. Hei, hei, apa? Apa? Mau ngomong apa? Hah? Berisik banget sih. Apa? Coba kamu cuman banguni di sini saya, komandan. Tuh, betul. Apa yang lakukan komandan sekarang? Kamu gak cek cuman ngapain? Cuman tidur-tidur aja. Bukan tidur. Salah anda ya. Ngapain? Yang aja kami tidur. He, sama aja. Saya menjadi komandan saya tidur hanya malam ya. Bukan seperti anda yang cuman siap tidur-situ. Makan tidur. Makan tidur. Apa yang lain? Dasar komandan KW. Lihat. Misat itu tidak sudah duduk-duduk. Buduk. Buduk. Saya juga gak istirahat dari tadi. Saya disana ngantuk sama... Coba lihat apa yang sudah anda lakukan Cantik sekali Apa kontribusi ada di rumah ini Santik Gak ada apa apa Pemanan KW bodyguard KW Apa Bodyguard KW Bodyguard KW Jangan disini Pemanan KW Apa lo yang mau saya ikutin kota Kerjaan lo tidur aja Hei Bodyguard apa lo Di situ aja kita Ibu komandan lo Ternyata yang namanya komandan Devis Tunduk di klori Dunduk di klori Diam Eko Gimana Eko Ternyata yang namanya komandan Devis Ini tidak terlalu bagus ya Lebih dari saya Baru ajak siapa Biasa tidur sama kami Bersiap Bersiap Gini Kalian lihat Gak beres dia jadi komandan Kak Gumei Kak Gumei Bukan komandan Mayore Nah dengerku Mayore Cantik Ini penampilan komandan seperti ini Terserah saya dong Bawa doa apa Cantik Bodyguard KW Komandan KW Bawa tetap cantik Ngomong doang bisanya Halo Berisik jangan Jangan berisik Jangan berisik Beraninya main Kloyok Coba aja Koma Komandan Berani beraninya Komandan kok kayak gitu ya Bisa lihat sendiri kan Nanti kita itu deh Tadi bilangnya Komandan Michiko kemarin juga tidur Dia kan lagi sakit kan Iya ngerti kalo itu emak pasti Dia juga bilang, aku lagi sakit. Sini, Gumai. Sini, Kak Gumai. Akankah misi Gumai untuk mempengaruhi penghuni mengembalikan posisi Ibu Komandan Michiko berhasil? Tuh ya, lo semua lihat tuh si Devi. Iya. Dikasih mandat jadi komandan gak beres. Bener kan? Bener. Koba kerjaannya tidur. Mana ada komandan begitu? Dia kira komandan kos-kosan apa? Tidur aja komandan. Mana joget-joget gini kan? Tuh. Mana ada komandan joget-joget. Kerjaan tidur aja. Harusnya dia cek. Bener gak Gor? Iya sih, Kak Dibilang. Mas Zaid. Gumai, Gumai. Lagi kita disini juga lagi ngebahas itu. Iya, maksudnya kita juga ngelihat kok kayak gimana tingkah lakunya. Seharusnya kan penghuni kalian gak capek, Tak. Tidur aja. Penghuni kalian gak lapis, Tak. Jangan kan tidur. Makan siang aja kita belum loh. Jobdesknya aja gak tau kayak apa. Makanya kalau yang gue tau ya, komandan itu mimpin. Mimpin berarti dia harus memberi aturan. Selain dia memberi aturan, dia juga harus memantau. Memantau para penghuni, memantau keadaan, area luar, area dalam, dapur, kamar. Bersih gak? Beres gak? Ada yang pecah gak? Ada yang hancur gak? Ada yang ribut gak? Ada konflik gak? Lah ini tidur gimana? Coba. Lo semua bisa lihat tadi. Coba lo lihat tuh Roma Inti. Kerjanya make up, dandan, dandan, make up. Komandan macam apa. Michiko juga dandan, make up. Cuma tau waktu. Bener. Coba cek apa dapur. Ini perut udah lapar nih. Ya kan? Nih, nih, nih. Komandanya tuh. Komandanya terlalu sibuk sama dirinya sendiri, sama bodyguardnya sih. Gak beres, gak bisa jadi komandan. Iya nih tuh, lihat. Jeliku udah... Ya lapar tuh. Harus habituan ya. Iya, itu dia tadi. Gue pikir sih kita harus bilang kalo dia gak cocok jadi komandan, dan balikin jabatan komandannya ke Michiko. Ya kan? Karena memang yang lebih berhak kan komandan Michiko kan? Bener itu. Ide bagus. Oh, ternyata cuman sebatas ini aja. Kepemimpinan. Bagus. Komandan wannabe Devi. Cuman bisanya muter-muterin tongkat aja. Iya. Cuman bisanya nenteng-nenteng tas aja. Coba dong bersuara yang merasa mungkin komandan di sini, apa aja sih yang udah dilakukan di sini. Rohma, Said, dan Igor, yang sebelumnya telah berunding dengan Gumai, ikut aksi protes terhadap Devi, untuk mengembalikan posisi Ibu Komandan Michiko. Yang lain juga menilai. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Bukan hak saya, tapi saya ini kan pengguni. Kalo gak ada pengguni, siapa yang anggapnya duduk-duduk? Oh, benar Barohma. Ngomong, Ma. Ubu Romah. Ini diserahkan, bukan diminta. Betul. Mending Mbak Romah duduk aja dulu. Iya. Tapi gak betul. Kenapa? Cuman bisanya ngomong doang. Duduk dulu, duduk dulu. Ini tuh, lihat tuh. Kenampilan gak so cantik tuh, lihat so cantik tuh. Bukan so cantik, memang cantik. Iya. Ini cantik, ini cantik ya kan lu. Lebih cantik tuh. Iya, 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 iya. Cuman cantiknya juga nih jembul. Gak tau lu. Kalian ngerti gak kalo masalah kepemimpinan? Itu kan diserahin sementara. Dan biasanya, kita ngelakuin yang namanya demokrasi. Jadi kalo ada yang separuh dari disini setuju untuk dikembalikan lagi, Voti, itu berhak untuk dikembalikan. Coba gak, gue? Separu dari seluruh penghuni disini ya. Apa yang ingin disampaikan? Balikin! Ricardoного memiliki Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Terima kasih.